Intro Terima kasih pemirsa Anda Masih menyaksikan cerita selebriti Pemirsa cerita yang datang dari para idola tanah air memang selalu menarik untuk dibahas Seperti cerita yang datang dari selebriti berikut ini Intro Penyanyi dangdut Wika Salim berbagi cerita seputar dirinya Yang didapuk menjadi brand ambasador untuk sebuah produk teh pelangsing Dijumpai dalam acara konferensi pers produk tersebut pekan lalu Mantan presenter sebuah acara talk show itu pun mengungkapkan dirinya yang pernah mengalami kelebihan berat badan Perempuan yang juga memiliki hobi touring dengan motor gede itu mengatakan Cukup bahagia lantaran dapat berbagi pengalaman dalam menurunkan berat badan yang tepat dan sehat Baru untuk teman-teman internal aja ya dok Dan aku juga ngerasain ini udah lumayan lama beberapa bulan ya dok Konsul sama dokter dok Gimana sih? Lagi kan kita doyan makan nih Apalagi kalian kan laki-laki biasanya nafsu makannya lebih daripada perempuan Enggak? Nafsu apa yang lebih dari perempuan? Kalian nafsu makan Minum Minum apa nih? Benar Benar makannya nafsu makan kita kan banyak apa namanya luar biasa nih apalagi kalau misalkan banyak kegiatan lapar Kerja di luar pengen makan nih pengen makan itu Nah kebetulan aku diunduk gimana ya supaya Makannya banyak tapi badan tetap terjaga Perut juga gak buncit BAB nya lancar Nah akhirnya dokter kasih saran coba minum teh ini Karena memang si MBT ini Sain herbal dia aman banget Dan apalagi kan kalau kita pengennya mengkonsumsi sesuatu yang aman untuk badan Dan jangka waktu lama tuh aman ya dok ya Betul Bisa kayak ini ya Iya Sehatnya juga Betul Sehatnya dapet ya dok Selimnya dapet ya dok Semuanya dapet Jadi ini satu dengan berjuta manfaat Berjuta manfaatnya selimnya Memang kalau ini tuh bukan yang kayak minum sekali terus langsung hasilnya gitu Jadi ini memang bener-bener ada prosesnya Jadi memang kadang-kadang kan emang bahaya Belum temen Justru itu kan saya bilang ke pasien-pasien saya Gak ada di dunia ini yang instan Instan tidak akan bisa baik Betul Semua itu ada tahap-tahapnya Kalau mau bagus, mau hasilnya yang kedepannya baik Pemanen ya harus memang tidak instan Itu bertahap Apa aja pokoknya sekarang yang penting gak ngagur ya Kalau tim kita sih Ya sekarang memang kan Selain nyanyi Ya itu dia sekarang coba di presenter juga Terus juga kadang-kadang suka Di sisi acara sketsa komedi Terus ya kalau lagi nganggur main motor Olahraga Karena kan apalagi lagi pandemi kayak gini kan Kesehatan juga harus lebih ekstra dijaga ya Makanya kenapa sekarang olahraganya juga jadi lebih biat Makanya juga lebih dipontrol Dan diselingin sama minum teh sehari dua kali Semua mimpi Betul Karena jujur aku kan orangnya suka makan nih Dan kadang-kadang orang gak percaya Masa itu suka makan badannya segitu Nah itu dia Karena selain olahraga Ya ditambah juga suka dengan aku minum Yang rutin Sehari dua kali Dan biasanya kalau malam sebelum makan Minum Pagi-pagi itu udah enak banget tuh kebuang semua Jadi memang kecuci nih semua yang ada di perut gitu Dan air putih yang paling penting banget juga ya dok ya Dua liter minimal Dua liter sehari ya Jadi kenapa makannya aku sampai sekarang masih konsumsi Karena memang gak ada efek something yang Biasanya kan kalau orang minum obat diet nih Lemes Iya betul Terus jadi pusing Kepala sakit kayak gitu Nah karena aku sebelumnya pernah doa konfirmasi obat Obat diet dan ternyata memang efeknya itu gak bagus banget gitu Dan akhirnya kan makanya aku kenapa konsul ke dokter Aku coba teh Sling Dity ini Ternyata memang Ya ini kan herbal ya Jadi aman banget Tapi memang secara efek dari tehnya ini bagus banget Selain memang berat badan aku gak gampang naik Dan memang dong seminggu dua minggu pernah pake Memang kerasa berat badan aku tuh turun Dan memang gak langsung turun Biasanya kan minum tiga hari langsung turun berapa kilo gitu Dan ini tuh gak jadi emang aku minum dua minggu Dan turunnya tuh tiga kilo Dan itu menurut aku juga Ya masuk akal gitu dok Dan memang tapi bukan yang langsung Tidak eksternal Iya gitu Iya Tapi untuk yang kalahku dua minggu dengan aku tetap makan yang normal gitu Pola hidupnya juga normal Dan itu menurut aku wakit banget gitu Dan memang teh ini bukan yang bikin langsung kita drop turun berat badan Nah itu kan justru efeknya lemes ya doang Tapi selama aku minum ya memang efeknya normal-normal aja Olahraga aku tetap kuat Apa namanya kerja tetap kuat Jadi memang semua yang aktivitas yang aku lakuin Selama aku minum selimiti ini normal-normal aja Pernah gemuk gak? Pernah Jadi makanya aku bilang kenapa tadi minum obat diet Karena aku pernah ngerasain kan minum obat diet waktu itu Karena berat waktu itu hampir 50 sekian Akhirnya karena bingung dong susah untuk turun Nah aku minum obat diet Dan ternyata memang gak kuat efeknya Nah itu sakit masuk ke rumah sakit di infus Nah itu dia makanya aku bilang kenapa aku berani minum teh ini Karena memang sebelumnya pernah punya berat badan yang berlebih Akhirnya bingung Olahraga juga waktu itu ya prosesnya agak lama Dan akhirnya minum obat diet sakit Nah akhirnya aku coba juga olahraga yang lebih lagi-lebih lagi-lebih lagi Nah akhirnya ya ketemu sama dokter Nah itu dia Sekarang makin lengkap juga karena udah dibantu juga sama dokter Konsultasi sama dokter gitu Jadi kalau ditanya pernah gemuk apa enggak pernah Makanya kenapa aku support banget dokter Yanti ini bikin selimiti Karena memang aku salah satu orang yang dulu pernah ngerasain gimana susahnya nurunin berat badan Dan kenapa ada selimiti ini Ini sangat membantu untuk teman-teman yang memang kesulitan untuk menurunkan berat badan dok Kadang-kadang kan apa ya Sebenernya itu natural aja sih Karena sekarang aku kan memang agak mengurangi untuk konsultasi obat-obatan gitu dok Karena takut efeknya nanti ke depannya kan Jadi memang lebih olahraga Sekarang memang konsernya olahraga Makan juga memang sekarang lebih sehat aja Kayak rebus-rebusan, goreng-gorengan gitu tuh dikurangin banget Manis-manisan juga dikurangin banget Dan memang konsumsi air minum tuh Air putih tuh aku pasti minimal sehari tuh 2 liter Jadi memang apa ya Dari yang natural-naturalnya aja dulu kalau aku sekarang Jadi memang tidak mau konsumsi obat Dan memang yang sekarang fokus pada konsumsi ya cuma minum teh aja gitu Sama olahraga kalau makan Istirahat, selagi bisa istirahat Ya waktunya dipakai buat istirahat gitu Tak terasa sudah 30 menit ternyata saya menemani anda Dengan sajian kisah dan realitas selebriti tanah air pada episode kali ini Jangan lupa untuk selalu menyaksikan cerita selebriti Dan memfollow akun instagram kami di at cerita selebriti Akhir kata saya Krishna Livi yang wakili kerabat kerja yang bertugas pamit Dan sampai jumpa di edisi selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax